oke guys jadi ini sekarang gue udah dalam perjalanan guys ya baru keluar komplek dan ini ternyata hujan gede banget nah nanti kita lihat ya kondisi di tol nih sekarang jam 5.26 nih guys ya setengah 6 lah ya oke nanti kita lanjut lagi guys oke guys sekarang gue udah di jalan tol Cikampek guys ya Jakarta Cikampek ini udah masuk jembatan layangnya guys nah jalanannya sih gak gitu macet dan gak gitu sepi juga jadi normal aja sih jalanannya ya mudah-mudahan nyanti dalam perjalanan tol ini gak ada masalah dan lancar-lancar aja guys ya oke nanti kita lanjut lagi oke guys jadi sekarang gue udah turun ini ya turun dari jembatan layang ya kita kan masuk ke dawan nih sekarang jalan tol ini sih masih aman ya guys ya masih belum terlalu padet banget dulu ya sempet gue ke Jogja tuh bener-bener super padet ya sekarang sih masih oke lah ya gak terlalu parah banget oke deh tapi yang jalur situ juga udah dibuka tuh yang jalur sebelah kanan gue tapi belum buka full ya guys ya baru buka sekitar 2 mobil sih 2 mobil jalur bisa jalan gitu yaudah guys nanti kita lanjut lagi guys ya mau fokus jalan disini dulu nanti kita update lagi guys oke guys jadi sekarang kita udah masuk bayar tol nih ya ini gue gak tau tol apalah pokoknya ini gue bawa bayar pertama kali ini nah ini yang gue langsung titikinnya ke arah Surabaya 7 jam lagi guys oke guys kita jalan lagi kena 27 ribu ya oke guys kita jalan lagi kena 27 ribu ya nah udah masuk nah nih yaudah gue gak tau jalanannya ya pokoknya ini nih gue ikutin ini ini lah map lah ya guys nah ini yang gue langsung titikinnya ke arah Surabaya 7 jam lagi guys nah ini udah lumayan padet ya guys ya lumayan padet sih ini nih agak lumayan padet dan macet juga nih yaudahlah sekarang udah jam 8 nih udah jam 8 ya jadi gue makan dulu di mobil guys gue gak di rest area kenapa penuh guys oke deh nanti kita lanjut lagi ya gila guys hujannya gede banget parah nih ini bener-bener di atas tol ini ya gak ada lampu tolnya sama sekali loh guys jadi ini kita bener-bener harus pakai lampu mobil kita seterang mungkin nah ini kita upgrade nih makanya guys terang banget lampu gue kan mantep guys ini hujannya bener-bener gede sama hujan angin juga nih tuh gila gak sih ini untung lampu gue terang banget ya kalo misalnya gue gak pakai lampu foglamp tuh jadinya begini nih agak gelap dikit ya kan beda ini lampu utama sama lampu lang kecil itu yang gue pasang tuh kayak lang laser eagle ya eagle light atau apa gitu gue lupa namanya ini lampu foglamp paling gila guys tuh tuh mantep ya hujan pun tembus oke lah nanti kita lanjut lagi guys ya gue mau fokus nyetir dulu karena ini hujannya gede oke guys oh ini kita gak bayar ya ini cuma hanya lewat doang nih nah sekarang itu udah sampai mana gue juga gak tahu nih kita lihat disini aja nih GPS nih guys paling manan ya oke deh nih sekarang udah petunjuknya nih di tol tuh ya bener ya paling manan ya guys ya udah oke deh nanti ini sih jalanan udah mulai lumayan agak rame mudah-mudahan dalam perjalanan ini gak ada masalah guys ya oke nanti kita lanjut lagi tol kali kakung guys jam 12 kurang 1 menit oke ini gak tahu bayar tolnya berapa nanti kita coba cek ya guys ya 400 ribu 400 ribu guys oke sekarang kita lanjut lagi guys oke guys jadi sekarang gue udah sampai di kota Semarang nih guys ya nah tadi gue kuali tol yang itu Surabaya nah tautnya tembusnya kesini nih gue gak masuk tol yang ke Solo Jogja lagi maksudnya kan tadi kita langsung masuk Solo Jogja nah gue lihat di map itu merah banget ada yang kecelakaan makanya gue turun tolnya di Surabaya itu guys tapi ternyata bukan Surabaya itu Banyu Manik ya orang bilangnya ya nah tau ini tembus-tembusnya di Semarang ya ini kota Semarang nih gue baru tahu nih oh kayak gini ternyata guys ya kota Semarang itu ya ada yang jualan-jualan makanan-makanan juga di samping-samping guys gitu loh oke deh nanti kita lanjut lagi ya ini sudah jam satu malam guys oke guys jadi sekarang masuk tol salah tiga lagi ya guys ya kita ya oke gak tahu nih biaya tolnya berapa nanti kita coba cek oh oh gak bayar ya oh ini cuman nge-tap doang oh oke deh nanti kita lanjut lagi guys ya nah guys sepi habis 1.60 guys aduh kok barang penuh nih jadi cuman mentok 1.60 guys kayaknya nih masih bisa naik sebenarnya mah cuman ini posisinya tanjakan ya tanjak guys makanya dia mentok segini kalau gak tanjakan nah ini agak turunan dikit nih tuh dia naik terus kan nah uh mantap guys gila 1.70 guys emang ngeri ya ngeri sih ini tapi oke lah guys ini tadi kalau misalnya gua gak rem 1.70 lebih tuh bisa cuman depan mobil jadi gua gak terlalu berani guys oke oke guys udah nyampe di waru gunung wah gila ya gak tau nih kena berapa nih guys biayanya guys aduh kita coba tet nanti ya guys ya kira kena biayanya berapa ya oke 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 guys ini sekarang kita udah masuk gerbang tol waru utama tapi ini kita gak bayar ya ini kita cuma hanya lewat saja guys oke jadi kita lanjut lagi ya udah jam 5 guys gila gak oke oke guys ini kita bayar tol lagi gue gak tau ini tol apa ya tol si doardo gak tau nih berapa nih saldo gue sisa 300 lagi cukup gak ya bener-bener cukup lah guys oke oh cuma ceban cuma 10 ribu guys oke lah oke guys bayar lagi ini tol apa nih keja panan panan wah gak tau nih bayar berapa nih guys kayak kita lihat ya kira-kira bayar berapa nih mudah-mudahan masih cukup nih gue isi sejuta soalnya tadi dari rumah oh gak bayar cuma tap doang setelah 400 meter ambil jalan keluar gempol pasiruan menunjukkan pasiruan tuh sekarang kita keluar ke probolinggo ya guys ya wah ambil jalan keluar gempol pasiruan wah jalan gempol katanya guys nanti sekarang kita lihat jalan biasa nih oke deh nanti kita lanjut lagi guys ya uh sekarang udah jam 5 pagi mataharinya belum terbit tapi oke sepi habis halo guys nah kali ini gue kebut lagi sepi ya ini ada tingkungan segala tuh ini lari aduh bentar bentar 150 kadang 140 gak tentu ya guys ya pokoknya ya segitu-segitu aja lah ada tingkungan juga soalnya jujur aja ini mobil sebenernya mau dibilang limung enggak loh bener deh gak limung sih gue bilang kalau emang jalan lurus gini aja gak ada limung ya cuma kalau lo kutik-kutik emang limung tuh ini lari berapa tuh peko kan 150 kan tuh jujur sih gak limung nah ini kiri ya enggak masih lurus itu oh iya bener nih oh iya bener-bener kiri nih kiri nah cuman kalau kita lari segitu itu kabinnya emang agak sedikit berisik ya sebabnya kan bukan berisik dari mesinnya loh kalau gue bilang sih jujur aja kalau mesin gak terlalu berisik banget dia cuman ini dari gardannya yang gue rasain di mobil terlalu bising banget lumayan gitu jadi seperti itu pendapat gue ya tapi overall ini mobil enak banget dipake sih emang the best emang si old nyoras ini guys mantap wannya cakep banget ya wannya ya bentuknya gitu loh indah guys jadi kita keluar tol ini ya gerbang tol gending nah kita keluar sini kita gak tau ini kena biaya tolnya berapa ya guys ya kita coba nanti kita cek harganya guys ini gue boleh isi Rp750.000 lagi dan bensinnya udah sisa setengah aja nih gak gak gue suka gas pol terus Rp150.000 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 lumayan agak boros nih oke berapa tuh guys seratusan seratus belas ya ampun gak tau lagi oke guys jadi pas gue turun tol gending ya akhirnya kan lewat jalan biasa nih ke Banyuwangi mau tempat penyeberangan ke Denpasar ya guys nah ini tuh kebanyakan banyak mobil-mobil begini jadi agak lambat ini perjalanannya guys karena emang pelan kan mobil beginian kan jadi ini kemakan waktu juga nih kalau posisi kita udah nyempe sini nih guys jadi ini gak ada jalan tolnya emang belum udah jalan biasa ya sudahlah jadi kita nikmatin saja ya ini perjalanan menuju ke pelabuhan nih guys nah ini kalau siang hari kayak gini nih tapi kalau malam hari waduh ini sih gak ada lampu ya kalau gue liat ya guys ini kayaknya sih bakal gelap banget sih menurut gue oke lah ya jadi kita lanjut lagi guys itu guys ada yang jual tiket-tiket juga ya buat naik kapal nih guys nah kalau misalnya kalian males pesen online di offline juga bisa soalnya disini banyak yang jualan disekitar sini guys oke oke guys jadi udah sampai ya nah ini kayaknya kita siswi dimana ya mas tanya dulu untuk kendaraan kecil kendaraan kecil langsung bus oh berarti kita kecil sini tertanyaan ya ya siang pak udah di online tinggal yang ngesek ya tinggal cat tiket baru gue kapal oh tinggal cat dulu ya makasih pak ya takut jatuh aku naik oh jadi kalau misalnya kalian yang udah beli tiket online itu kalian tinggal masuk aja tinggal tap aja guys nah ini gue udah beli tadi lewat tiket.com ya enggak lewat aplikasi verifikasi oh verifikasi ya jadi ada aplikasinya ini tinggal tap aja tinggal di scan barcode di scan barcode gitu guys oke kita ini dicetak tiketnya dulu disini nanti di depannya lagi baru di scan lagi oh gitu ini hari ini panasnya gila banget ya ampun ini langsung masuk oh gitu ini saya ke dermagaman oh nanti belok kiri aja oh itu ya kesitu ya makasih ya oke guys tuh tiketnya udah dapet ya udah dicetak udah dicetak nih tinggal kita belok di kiri katanya nih nanti dipandu katanya ada ininya wow antriannya gila ya mantep ya ini balok pertama kali nih guys langsung katanya kanan kanan oke ini bener langsung dari sini iya sini harusnya turun kapal turun kapal kita ceceh tempatnya gimana takut takut jatuh aku naik kapal ih ih kalau sana itu atasnya tapi bener kan ini yang tanya dulu yang dermaganya gak cuman cerut tuh mas mas ini bener ke kanan oh itu kapalnya wah itu kapalnya iya katutu disini guys ya ini rasanya tuh menurut gue cukup enak ya guys ya untuk ayam goreng sama ayam bertutunya recommended sih menurut gue tapi emang harganya sih ya cukup lumayan oke guys jadi disini gue nginep di hotel Lestari nah pas turun dari termagang kapal itu gak terlalu jauh ke hotel Lestari ini jadi misalkan gak cepet banget ya Jakarta ke Bali naik mobil lo trip itu menurut gue mendingnya nginep disini aja gue bisa kalian kuat ya kalau gak kuat ya mending nginepnya di Surabaya tapi kalau gue gue kuat-kuatin banget lah pokoknya lah sampai sampai Bali sampai penyebrangan jadi udah enek kan dan nyebrang yaudah tinggal nginep disini ya hotelnya sih memang cukup lumayan baik sih terus pakiran mobil juga gede tuh liat tuh oke mobilnya luas gede ya terus hotelnya ada yang 250 ribu nah ini yang 250 ribu tapi gak pake AC guys gue yang 250 ribu nah kalau gue punya pake AC harganya 450 ribu tapi jangan salah guys lebih enak yang pake AC karena hasilnya dingin kok nah ini sini tempat gue yang pake AC guys gitu loh oke jadi jangan lupa klik tombol like pada video ini guys sampai jumpa bye bye